Selamat datang di channel Alimbran Oficial, jangan lupa subscribe dan klik tombolnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa like share supaya bisa bermanfaat bagi yang lain. Hari ini, sahabat-sahabatku semua, semangat ya, jangan pernah kata menyerah seperti saya nih, saya selalu tidak pernah menyerah, selalu semangat walaupun banyak cobaan yang datang menerpa. Oke sahabatku, ingat satu-satu pesan saya, jangan pernah takut dengan segala sesuatu, kalau kamu takut mencoba, kamu tidak akan pernah maju. Oke sahabatku, hari ini saya mau berbagi cerita sedikit. Bagi teman-temanku semua, sekarang kan zaman pandemik, jadi banyak yang putus asa saya lihat, banyak yang stress, banyak yang galau. Jadi saya memberikan suatu solusi bagi teman-temanku yang pada pihak kan, yang mana bingguan mencari pekerjaan lebih baik, teman-teman membuka suatu usaha kecil-kecilan. Nah, usaha apa yang bisa kecil tapi bisa menghasilkan uang? Nah, saya kasih trik, usaha yang cocok ialah buka percetakan. Percetakan itu, kalau di pikiran teman-teman itu, teman-teman berpikir, wah percetakan mesti perlu biaya besar, salah teman-teman. Percetakan tidak memperlui biaya yang besar, asal teman-teman berani dan mau mencoba. Seperti saya dulu, saya dulu tidak pernah mengerti tentang apa-apa dan saya tidak pernah mengerti tentang teknologi. Awal saya bercerita di sini, dulu saya angkatan, saya kelahiran tahun 70-an, kelahiran tahun 74. Jadi, saya pengalaman, setelah saya berjalan, saya kerja sana, kerja sini, ternyata setelah saya pelajari, lebih baik buka usaha percetakan. Nah, di dalam usaha percetakan ini, ada tiga yang teman-teman perlu ingat. Tiga, tiga ini yang perlu teman-teman mempunyai usaha. Yang pertama, saya bongkar yang pertama, yang gampang mencari uang. Cap, stempel, ini seperti ini teman-teman. Teman-teman, bukalah usaha seperti ini. Kalau buat stempel seperti ini, modalnya tidak besar. Ketimbang teman-teman beli yang lain, buka usaha SK atau apakah, itu modalnya besar. Kalau buat ini, teman-teman, modalnya tidak besar. Teman-teman tahu tidak, satu buah cap stempel ini, biayanya berapa? Rp15.000, teman-teman. Rp15.000 untuk membuat satu buah cap stempel seperti ini. Jadi, bagaimana caranya? Nanti gampang, teman-teman. Kalau teman-teman kepingin membeli alatnya, bisa menghubungi saya. Atau, itu kalau mau komentar. Atau juga teman-teman ingin sharing belajar, boleh nanti saya ajarin. Free, gratis. Bagaimana cara pembuatannya. Yang kedua, saya kasih tahu teman-teman, dalam usaha percetakan, ujung tombaknya itu ada tiga yang teman-teman. Yang kedua, buat prasasti seperti ini. Ini, buat prasasti. Jadi, teman-teman, kalau membuat prasasti seperti ini, di pikiran image kita ini bingung kita. Ini makan biaya besar. Padahal tidak. Ini paling cukup gampang. Di dalam pembuatan ini, kita sering, kadang-kadang kan orang kalau buat batu nisan, dan prasasti. Ini cukup lumayan, teman-teman. Yang ketiga adalah, pembuatan plat. Nah, plat ini, banyak juga teman-teman orang bingung. Plat, plat ini cukup menggiurkan. Usaha bikin plat ini cukup menggiurkan juga. Bayangkan, setiap kota, di emperan, mana-mana, coba perhatikan itu. Dari Jakarta, Medan, Surabaya. Saya sudah keliling Indonesia, dalam touring. Saya perhatikan, itu peluang usaha itu mereka, emperan tiga, tiga di pinggir-pinggir, kecil, ke tempat-tempat, pinggir-pinggir jalan itu. Ada usaha seperti ini. Jadi, ini tidak mati. Jadi, saya ajarin ke teman-teman, jangan putus asa kalau belum mencoba. Cobalah. Cobalah usaha tiga ini. Kalau teman-teman sudah mempunyai usaha yang lain, teman-teman boleh menambah usaha yang tiga ini. Nah, ini cukup boleh dicoba, loh. Boleh dicoba di tempat Anda. Jadi, saran saya, teman-teman, buatlah seperti ini. Saya sudah mengalami ini. Jadi, dalam percetakan ini, Kalau saya, ini untuk uang belanja ke rumah. Yang ini untuk biaya sekolah anak. Dan yang ini untuk simpanan. Nah, ini untuk simpanan. Penghasilan ini untuk simpanan. Kenapa saya ngomong begitu, teman-teman? Saya bilang, kan? Ini untuk belanja ke rumah. Satu hari, satu hari, wajib ada buat stempel. Bayangkan, Stempel seperti ini, Biayanya, Kalau pembuatan stempel itu Rp50.000, saudara. Rp50.000. Modelnya cuma Rp15.000. Bayangkan, Rp35.000. Kita dapat keuntungan laba. Kalau satu hari dapat dua, Sudah Rp70.000. Itu sudah cukup untuk kebutuhan biaya di rumah. Kedua, plat. Pembuatan plat seperti ini. Ini pun cukup gampang, teman-teman. Teman-teman tidak memperlui model banyak. Cuma modal martir, Plat, Dan von Huru. Itu saja. Sama satu lagi, cat semprot. Nah, Dalam pembuatan plat ini, Biaya operasional, Cuma termakan biaya Rp10.000. Bayangkan, Rp10.000. Tahu nggak, teman-teman, Berapa kita jual plat seperti begini? Tahu nggak? Harganya di pasaran itu Rp50.000. Ada yang Rp70.000. Bayangkan, Budget yang kita bisa dapat. Satu hari, Ini kita bisa dapat satu. Kita bisa untuk biaya anak sekolah. Oke. Yang ketiga, Pembuatan plat pasti. Nah, Ini lagi, Kalau menurut saya, Ini adalah simpanan. Simpanan kita untuk telangan, Tabungan. Supaya, Jadi kalau memang ini ada, Alhamdulillah. Kadang-kadang sering ada. Banyak pun sekali dapat. Wow, Meledak harganya. Jadi, Buat teman-temanku semua, Dicoba. Jangan pernah menyerah. Dicoba. Begitu kita yang coba, Kalian akan tahu rasanya. Bagaimana nikmatnya, Uang hasil percetakan. Teman-teman ya, Ingat pesanku. Jangan pernah takut. Kalau kamu takut, Kamu tidak akan pernah maju. Coba dulu, Baru tahu. Masalah berhasil, Tidak berhasil, Kita akan tahu nanti. Kalau kita tidak mencoba, Kita akan tidak akan tahu. Kalau gagal, Dalam satu membentuk usaha, Teman-teman jangan takut. Kegagalan adalah, Salah satu kunci kesuksesan. Jadi, Intinya kita harus belajar. Kedua, Teman-teman harus mengikuti up to date. Apa perkembangan di dunia ini, Teman-teman harus ikut. Lihat, Apa yang sedang ngetrend. Tapi saranku tadi, Kalau mau buka usaha, Jangan lupa, Tiga usaha ini, Wajib Anda buka. Wajib Anda buka. Keuntungannya lumayan. Ingat ya teman-temanku, Saya sudah merasakannya. Saya sudah keliling Indonesia, Menjalani dari Sabang sampai Merauke, Itu sudah saya kelilingi, Saya survei. Ternyata, Bisnis percetakan, Tidak ada matinya. Asal teman-teman, Satu, Pintar-pintar menyimpan uang. Oke sahabatku semua hari ini, Hari ini, Cukup sekian, Yang bisa saya berbagi pengalaman, Ke teman-temanku semua. Semoga sahabat-sahabatku semua, Tetap semangat. Dan cobalah apa yang saya, Bilang ini. Bila teman-teman, Pengen belajar, Silahkan ngomong, Di kolom komentar. Kolom komentar, Atau teman-teman, Pengen beli, Bahan-bahan, Pembuatan cap stempol, Teman-teman bisa, Langsung hubungi saya. Kita konsultasi, Tanya, Bang bagaimana bang, Caranya bang. Nanti saya kasih, Masukkan ke teman-teman. Oke teman-temanku semua, Jangan pernah putus asa, Dan jangan pernah takut mencoba. Cobalah dulu ya. Oke semangat, Teman-temanku. Kayaknya hari ini, Cukup sekian saja, Yang bisa saya, Sharing ke teman-teman. Semoga teman-teman, Paham apa yang, Saya ucapkan ini. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.